Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Kak Eva Pratiwi Saya mengajar di Raudatul Adfal Perwanida Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Dua tiga menangkap ikan Adik-adik masih dirumah kan? Baiklah adik-adikku yang hebat Yang soleh dan soleha Pada hari ini Kak Eva akan membawakan Satu buah dongeng yang berjudul Seekor kura-kura dan burung elang Yang malas mandi Yuk kita perhatikan dan simak baik-baik ya Selamat menyaksikan Di suatu pagi yang cerah Di sebuah sungai Tondano Yang terletak di daerah Sulawesi Utara Terdapat satu ekor kura-kura Yang sedang mandi Kura-kura tersebut sangat semangat Ceria dan bahagia Sambil berdendang dan bernyanyi Kura-kura tersebut pun mandi dengan semangatnya Aku rajin mandi supaya bersih Aku rajin mandi supaya bersih Itulah kira-kira lagu yang dibendangkan Kura-kura tersebut Tiba-kura yang tiba-tiba kura-kura itu pun menjawab Ia burung elang Aku memang tetap harus mandi Meskipun memiliki Yang sedang mandi Begitulah rutinitas setiap harinya Kura-kura-kura tersebut Kura-kura tersebut tidak pernah meninggalkan mandi di pagi dan sore hari Sementara sebaliknya Burung elang yang malas mandi itu Tidak pernah mau untuk melakukan mandi Membersihkan tubuhnya Hingga di suatu hari Selang beberapa hari kemudian Kura-kura itu pun menyadari Bahwa sudah tiga hari Burung elang Tidak terbang di atas dirinya Lalu kura-kura pun berpikir Apa yang terjadi pada burung elang ya Mengapa sudah tiga hari Setiap aku mandi Ia tidak pernah ada di atasku Biasanya setiap aku mandi Ia selalu tergang di atasku Apa mungkin ia sakit Berarti aku harus menjenguknya Baiklah siang ini Aku akan menemui burung elang Fikir kura-kura tersebut Dan siang itu Akhirnya kura-kura melaksanakan niatnya Ia pergi menemui burung elang Meskipun perjalanan sangat lama Dan lambat juga jauh Akhirnya kura-kura tersebut Sampai di kediaman burung elang Betapa kagetnya burung elang Ketika melihat kedatangan kura-kura Hai kura-kura Sedang apa kamu dimari Ini kan rumahku Ini kediamanku Sedang apa kamu kesini Tanya burung elang kepada kura-kura Lalu kura-kura itu pun menjawab Iya lamb Aku memang sengaja datang menemui mu Karena sudah tiga hari Aku tidak melihat dirimu Ketika mandi terbang di atas aku Biasanya kan kamu selalu ada Apa yang terjadi padamu elang? Tanya kura-kura kepada burung elang Akhirnya sambil menangis terisak Burung elang itu pun menjawab Iya betul kura-kura Aku memang sedang sakin Entah mengapa Sekiap helai pada buluku itu Terasa lengket dan gatel Dan ketika aku garuk Semuanya terasa sakin Apa yang harus aku lakukan kura-kura? Jawab burung elang kepada kura-kura Lalu kura-kura itu pun menjawab Hmm sebaiknya kita pergi mandi Elang bagaimana kalau sore ini kita mandi bersama? Kebetulan harus sudah menjelang sore Bagaimana apakah kamu mau mandi bareng bersama? Tanpa berpikir panjang Burung elang pun mengiakan ajakan kura-kura Baiklah kura-kura Ayo cepat kita mandi segera Aku sudah tidak tahan Dengan lengket dan gatel yang ada pada tubuhku Akhirnya kura-kura tersebut Dan burung elang tersebut Pergi beriringan Menuju sungai yang tidak jauh dari rumah burung elang Ketika sesampainya di sungai Mereka pun mandi bersama Dan burung elang itu pun berkata Kura Betul sekali apa yang kamu katakan Setelah mandi Badanku terasa segar Dan setiap lengket yang ada pada halai tubuhku Hilang Dan aku juga sudah tidak gatel lagi Terima kasih kura-kura Karena kamu telah mengingatkan diriku Untuk selalu menjaga kebersihan Dengan mandi di pagi dan sore hari Jawab burung elang kepada kura-kura Pun menjawab sambil tersenyum Iya kawan Sama-sama Sebagai teman Kita memang harus saling mengingatkan bukan? Yuk kita mandi lagi bersama Akhirnya setelah kejadian hari itu Burung elang dan kura-kura bersahabat erat Dan burung elang selalu menjaga kebersihannya Dengan mandi pagi dan sore hari Demikianlah cerita dari Kak Eva hari ini Adik-adikku yang hebat yang soleh dan soleh Semoga adik-adikku di rumah Juga selalu menjaga kebersihan diri ya Dengan mandi 2 kali sehari Dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dan 5M Semoga cerita dari Kak Eva hari ini bermanfaat Sekian dari Kak Eva Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!